Ada tradisi unik di suku Kalas, di mana kawin lari jadi hal biasa. Kalas adalah penduduk asli Dardik di Pakistan. Meski penduduk Pakistan mayoritas Muslim, tapi warga Kalas kebanyakan masih menganut animisme. Sejak dahulu, suku Kalas terkenal dengan perempuannya yang cantik dan kerap mengenakan pakaian yang unik, seperti kepala warna-warni, jubah hitam panjang, aksesoris manik-manik, serta tampil dengan rambut kepang. Sementara pria Kalas menggunakan pakaian yang mencerminkan gaya populer di Pakistan. Penduduk Kalas diperkirakan berjumlah sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Salah satu tradisi unik dari suku Kalas adalah Festival Camus yang digelar setiap tahunnya pada bulan Desember. Saat festival itu berlangsung, perempuan muda Kalas boleh kawin lari bersama pria yang dicintainya. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan penduduk Pakistan yang mayoritas Muslim dan sangat konservatif. Bahkan perceraian juga hal yang lumrah dilakukan perempuan Kalas. Jika istri meminta cerai, suami hanya bisa pasrah. Tradisi unik lainnya adalah para pria Kalas diasingkan ke pegunungan dan tinggal bersama kambing. Selama masa pengasingan itu, mereka ditantang untuk bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi daging dan susu kambing. Jika lulus, para pemuda itu boleh mengikuti ritual selanjutnya. Mereka diperbolehkan berhubungan badan dengan perempuan desa, baik perawan maupun yang sudah bersuami. Tradisi itu tidak hanya berlaku pada laki-laki, tapi juga perempuan. Namun bedanya ketika perempuan Kalas menstruasi atau datang bulan, mereka tidak boleh tinggal di desa. Mereka juga tidak boleh berhubungan bahkan kontak fisik dengan keluarganya atau orang lain. Para perempuan yang datang bulan diasingkan ke Baseleni, sebuah bangunan mirip asrama yang letaknya jauh dari desa, sebagai tempat bermukim dan beristirahat selama masa pengasingan. Dan yang terakhir, ada tradisi suri jagek atau tradisi mengamati matahari. Yang unik tradisi ini masuk dalam warisan budaya tak benda di UNESCO pada 28 November tahun 2018. Suri jagek adalah praktik meteorologi dan astronomi tradisional yang didasarkan pada pengamatan matahari, bulan, dan bintang yang mengacu pada tipografi setempat. Hal ini merupakan pengetahuan asli Kalas mengenai alam dan semesta. Suri jagek memainkan peran penting bagi suku Kalas dalam mengadakan acara sosial dan komunitasnya, seperti festival, pesta, serta ritual peternakan dan pertanian. Wallahu'alam biswab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.